Halo Geis, kali ini Tumin akan menceritakan seorang anak desa menjadi presiden Indonesia, langusung saja Geis ini dia ceritanya. Di sebuah desa kecil bernama Sukamaju, hiduplah seorang anak laki-laki bernama Jaka. Sejak kecil, Jaka adalah anak yang cerdas dan penuh semangat. Dia suka belajar dan sangat terinspirasi oleh cerita tentang pahlawan-pahlawan nasional seperti Soekarno dan Hatta yang diceritakan oleh gurunya di sekolah. Suatu hari, saat gurunya menceritakan perjuangan para pahlawan kemerdekaan, Jaka merasa sangat tergerak dan berkata, Bu Guru, suatu hari nanti saya ingin menjadi presiden seperti Soekarno. Gurunya tersenyum dan menjawab, itu cita-cita yang sangat mulia, Jaka. Tapi ingat, untuk menjadi presiden, kamu harus rajin belajar, jujur, dan selalu peduli pada orang lain. Sejak saat itu, Jaka semakin giat belajar. Dia selalu menjadi juara kelas dan aktif dalam berbagai kegiatan sekolah. Dia juga sering berkumpul dengan teman-temannya untuk berdiskusi tentang berbagai masalah yang dihadapi oleh desa mereka. Jaka rajin membantu tetangganya yang membutuhkan, baik itu membantu membersihkan halaman, membawa hasil panen, atau mengajar anak-anak yang lebih kecil. Ketika Jaka beranjak remaja, ia mendapatkan beasiswa untuk melanjutkan pendidikan di kota besar. Di sana, ia belajar banyak hal baru dan bertemu dengan banyak orang yang memiliki cita-cita yang sama dengannya. Bersama-sama, mereka berjuang untuk menciptakan perubahan melalui berbagai kegiatan sosial dan politik. Jaka juga bergabung dengan berbagai organisasi mahasiswa yang peduli terhadap nasib bangsa dan negara, waktu terus berlalu, dan Jaka pun lulus dari universitas dengan predikat cum laude. Setelah lulus, Jaka memutuskan untuk kembali ke desanya dan mulai bekerja sebagai aktivis sosial. Dia mendirikan sebuah yayasan yang fokus pada pendidikan dan kesehatan. Melalui yayasan ini, Jaka berhasil membangun beberapa sekolah dan klinik di desanya, serta memberikan beasiswa kepada anak-anak yang kurang mampu, kabar tentang Jaka yang berprestasi dan berdedikasi mulai tersebar luas. Dia kemudian terjun ke dunia politik dan berhasil terpilih sebagai anggota DPR. Di sana, Jaka terus memperjuangkan hak-hak rakyat kecil dan membuat berbagai kebijakan yang berpihak pada rakyat. Dia dikenal sebagai anggota DPR yang jujur dan berani menyuarakan kebenaran, tak lama kemudian, Jaka mencalonkan diri sebagai presiden. Dengan dukungan dari berbagai lapisan masyarakat, terutama dari desa-desa kecil yang selama ini selalu ia perjuangkan, Jaka akhirnya terpilih menjadi presiden Indonesia. Sebagai presiden, Jaka tetap sederhana dan selalu mengutamakan kepentingan rakyat. Ia berhasil membawa banyak perubahan positif bagi Indonesia, membuat pendidikan dan kesehatan lebih terjangkau, serta memperkuat perekonomian negara. Jaka juga fokus pada pemberantasan korupsi dan memperbaiki infrastruktur di daerah-daerah terpencil, mimpi Jaka menjadi kenyataan. Dia tidak hanya menjadi presiden, tetapi juga pemimpin yang dicintai dan dihormati oleh rakyatnya. Semua itu karena kerja keras, kejujuran, dan kepeduliannya yang tulus terhadap sesama. Cerita Jaka menginspirasi banyak anak-anak di seluruh Indonesia untuk berani bermimpi besar dan bekerja keras untuk mewujudkannya. Dari desa kecil pun, seseorang bisa membawa perubahan besar bagi dunia.